Ya pemirsa DPRD Kabupaten Tanjung Barat Senin pagi 27 November 2023 kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Propemperda Kabupaten Tanjung Jepung Barat 2024 Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Barat Abdullah DPRD Kabupaten Tanjung Barat Senin pagi 27 November 2023 kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Propemperda Kabupaten Tanjung Jepung Barat 2024 di Gedung Aula Rapat Paripurna DPRD Tanjung Jepung Barat Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Barat Haji Abdullah Ketua DPRD Tanjung Jepung Barat dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Propemperda Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun 2024 Rapat dengan resmi saya buka Rapat terbuka untuk umum Kapupaten Tanjung Jepung Barat Kapupaten Tanjung Jepung Barat yang hadir pada saat ini Yang saya hormati Saudara Dandim 049 Tanjung Jepung Barat atau yang mewakili Yang saya hormati Saudara Kapupaten Tanjung Jepung Barat atau yang mewakili yang normal Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Penyujung Barat atau yang mewakili nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018. Usai memimpin dan membuka paripurna dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Propemperda Kabupaten Tanjung Jepung Barat 2024. Ketua DPRD Tanjap Barat Haji Abdullah mempersilahkan Sekretaris Dewan DPRD Tanjap Barat membacakan langsung sambutan tentang penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Propemperda Kabupaten Tanjung Jepung Barat 2024. Dalam sambutannya, Sekuan DPRD Tanjap Barat Hidayat menyampaikan bahwa ada 10 raperda yang akan ditetapkan. Ada pun 10 rancangan peraturan daerah tersebut yakni Rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Barat Rancangan Perda tentang Pemberian Insentif Kemudahan Berinvestasi Raperda Penambahan Penyertaan Bank BPD Daerah Jambi Rancangan Perda Birokrasi Daerah Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun 2023 Rancangan Perda Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025 Rancangan Perda Tentang Perubahan Perda No.11 Pungkar Maut Barang Rancangan Perda Pembentukan Penyiaran Publik Daerah Lokal Radio Raperda Tentang Perda No.12 Tentang Penyiaran Televisi Lokal Dengan adanya 10 Rancangan Peraturan Daerah diharapkan ke depan dapat terrealisasi sesuai aturan yang berlaku Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jambu Barat Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jambu Barat Tahun 2024-2044 Pemerangkasa Genda Keterangan Banjutan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jambu Barat Tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi Pemerangkasa Genda Keterangan Baru Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jambu Barat Tanjung Jambu Barat Anwar Sada Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan Pemerangkasa Genda Keterangan 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 K